Teman-teman, pastikan tonton sampai selesai ya, karena ada beberapa komen yang kami bacakan. Siapa tahu ada komentar teman-teman yang sudah kami bacakan. Hai guys, ketemu lagi di channel N-Developers. Boruto chapter 42 telah menunjukkan kehebatan Sarada. Dia bisa benar-benar memaksimalkan mata syaringannya untuk menganalisis kabut hitam Boruto, dan terakhir berkat bantuan informasi Kawaki, dia akhirnya bisa mengetahui inti Boruto yang membuat Boruto bergenerasi. Tapi sebenarnya, akan ada jutsu dan teknik baru yang akan dikuasai Sarada ke depannya, mengingat ayah dan ibunya memiliki kemampuan hebat dan pasti akan diturunkan kepadanya. Jutsu apa saja itu, kali ini kita akan bahas. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe, dan klik tombol like serta share video ini di semua sosial teman-teman. Oke, kita akan bahas sekarang. Let's check it out! Teknik ini adalah teknik andalan Kakashi, sehingga dia dijuluki Kakashi si peniru. Teknik ini pada dasarnya bisa dilakukan oleh seluruh klan Uchiha, mengingat mereka memiliki mata syaringan untuk meniru gerakan lawan membuat segel tangan. Tapi sepertinya, teknik ini akan menjadi teknik andalan dari Sarada. Sarada telah ditunjukkan mengopi jutsu ketika bertarung dengan buntan di Ark Kirigakure. Kami rasa teknik kopi jutsu Sarada akan lebih efektif dibandingkan Kakashi, karena jumlah cakra Sarada lebih besar, walaupun tidak mencapai jumlah cakra Uzumaki. Memang, teknik kopi jutsu ini tidak bisa meniru kakek Genkai atau teknik gabungan dua elemen atau lebih. Tapi setidaknya, teknik ini tetap bisa meniru serangan elemen dasar. Bisa jadi, Sarada akan mencapai level Hiruzen Sarutobi yang bisa menembakkan lima elemen bersamaan menggunakan Bunshin. Kita sudah melihat jika Sarada berhasil mempelajari teknik Chidori. Teknik yang dibuat oleh Kakashi dan kemudian menjadi teknik andalan Sasuke ini memang harus didampingi dengan mata syaringan. Karena teknik ini hanya bisa dilakukan jika penggunanya bergerak lurus. Mungkin memang Sarada belum menguasainya dengan sempurna, tapi ini hanya masalah waktu saja. Terlebih lagi, mata syaringan Sarada sudah masuk ke mata Tomoe 3. Sarada juga sudah ahli dengan teknik elemen api, yang mana teknik itu adalah teknik unggulan klan Uchiha. Kami rasa, di masa depan Sarada akan bisa memaksimalkan kemampuan gabungan elemen api dan pengendalian petir yaitu Kirin. Sebenarnya untuk menciptakan teknik ini cukup dengan sedikit memanipulasi cuaca. Sarada tinggal menembakkan banyak teknik katon atau api ke atmosfer bumi, api yang panas ke arah atmosfer akan membuat benturan udara panas dan dingin, dan akhirnya bisa menimbulkan petir. Nah, yang harus Sarada lakukan adalah mengendalikan petir itu untuk menghajar musuhnya. Teknik ini sangat mematikan, dan jika lawannya bukan seseorang dengan fisik hebat, maka teknik ini bisa membunuhnya. Teknik ini kami bisa pastikan akan dikuasai oleh Sarada. Mata Sarada pada dasarnya adalah mata yang mirip dengan syaringan Sasuke. Dan kita tahu, Sasuke dan Itachi mewariskan jutsu yang sama. Amaterasu ini adalah teknik andalan mereka, dan nantinya akan dikuasai Sarada. Dengan teknik Amaterasu, Sarada bisa menciptakan api yang teramat sangat panas, berwarna hitam, dan api ini tidak bisa padam oleh hujan sekalipun selama 7 hari 7 malam. Api ini hanya bisa dikalahkan oleh fuin jutsu atau segel karma. Sasuke sudah sampai pada level bisa mengendalikan bentuk api Amaterasu, dan bahkan teknik ini bisa menjadi perisai tubuhnya, yang mana selain Susano O, di bagian terluar Sasuke menggunakan api ini untuk menutup Susano O. Pertanyaannya, sampai level mana Sarada akan menghasilkan teknik ini? Karena, bagi pengguna biasa, teknik ini memiliki efek samping yang bisa membuat penggunanya merasa kesakitan. Karena, untuk benar-benar memaksimalkan teknik ini tanpa efek samping, harus mencapai level Eternal Mangekyu Sharingan atau EMS. Nah, untuk bahasan EMS, akan kami bahas di poin selanjutnya ya. Susano O adalah teknik adalan Uchiha yang telah mencapai Mangekyu Sharingan dan Eternal Mangekyu Sharingan atau EMS. Teknik ini memberikan kemampuan pertahanan sekaligus serangan yang sangat efektif, di mana penggunanya tidak akan terkena oleh serangan yang sangat kuat sekalipun. Kita tahu, Susano O Sasuke sudah di level sempurna dengan sayap dan pedang. Jika seseorang hanya mencapai level Mangekyu Sharingan saja, Susano O-nya hanya sampai pada level setengah badan saja, walaupun secara serangan maupun pertahanan sudah sangat kuat. Sarada, kami yakin akan mencapai level Mangekyu Sharingan jika melihat potensinya. Tapi yang dipertanyakan adalah level EMS. Yang menjadi pertanyaan, apakah EMS ini hanya bisa dicapai dengan mentransplantasikan mata Sharingan orang lain saja? Kami menemukan jawaban, ternyata EMS bisa dicapai tidak hanya dengan cara itu. Kalau teman-teman lihat, Hagoromo Otosuke sama sekali tidak mentransplantasikan mata siapapun untuk mencapai EMS, dan dia tetap bisa membangkitkan Susano O sempurna. Indra Otosuke pun sama, tapi keduanya kita bisa maklumi, karena keduanya adalah dua pemilik Sharingan yang pertama, dan dalam darah mereka masih mengalir darah Otosuke. Tapi ada satu lagi, yaitu Obito. Ketika Obito mati, kemudian dia memberikan kekuatannya kepada Kakashi, Kakashi langsung bisa membangkitkan Susano O sempurna. Kami rasa ada pengaruh mode Rikudo yang pernah Obito capai, sehingga membuatnya bisa mengaktifkan Susano O sempurna dalam tubuh Kakashi. Jadi sepertinya cakra Rikudo atau Otosuke akan berperan di sini. Kita tahu Sasuke sudah mendapatkan setengah kekuatan Rikudo, dan pastinya akan menurun pada anaknya, seperti layaknya Naruto dengan Boruto. Hanya saja, mungkin Sarada perlu meningkatkan kemampuan lain yang bisa membuatnya membangkitkan Susano O sempurna. Untuk Genjutsu, teknik ini sudah pasti akan dikuasai oleh Sarada. Sarada memang sudah bisa menggunakan Genjutsu ketika di-Ark Kirigakure ketika bertarung dengan Buntan. Karena itu, Sarada hanya tinggal mengembangkan lagi teknik Genjutsunya, sampai pada tahap bisa menciptakan dunia Genjutsu seperti Itachi. Tei Jutsu yang kuat sebenarnya adalah teknik spesialisasi dari Sakura. Sakura dikenal memiliki pukulan dan tendangan yang sangat kuat, bahkan Naruto untuk bisa mengembangi Tei Jutsu Sakura harus masuk ke mode Sage agar memperkuat pukulan dan tendangan. Dan kemampuan ini sudah terlihat ada dalam diri Sarada. Sarada mampu mengangkat batu besar di manga, dan pukulannya bisa meremukan tubuh klonik Uchiha Shin ketika akan kabur dengan Jikuka no Jutsu. Teknik penyembuhan ini pada dasarnya adalah spesialisasi dari Tsunade dan terakhir pada Sakura. Dan pastinya Sarada juga akan diajarkan teknik ini, mengingat dalam satu tim harusnya ada satu ninja medis yang bisa mengobati luka rekan-rekannya dalam pertarungan. Dengan menjadi ninja medis, Sarada juga sepertinya akan belajar teknik regenerasi seperti ibunya yang bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan sangat cepat. Segel ini memang sangat misterius, dan segel inilah yang membuat poin ketujuh sangat mungkin terjadi. Segel Biakugo adalah segel yang didapatkan jika seseorang belajar ke hutan Shikotsu, tempat tinggal Katsuyu, dan juga salah satu tempat untuk belajar Sagemode. Tsunade tercatat sebagai pengguna segel ini dan sudah memaksimalkannya, lalu menurun pada Sakura. Segel Biakugo ini sangat mirip dengan segel Karma. Bedanya, segel ini tidak bisa menyerap Ninjutsu. Segel ini sepertinya adalah solusi bagi seseorang yang tidak bisa menguasai teknik Sagemode sempurna. Alih-alih menyerap cakra dari alam, pengguna Biakugo justru menabung cakra sedikit-sedikit di dalam segel itu. Jika waktunya sudah tiba, segel itu aktif dan membentuk garis hitam yang menjelar ke seluruh tubuh. Segel ini kemudian akan mengeluarkan cakra yang sudah ditabung itu, dan bisa digunakan untuk memperkuat Ninjutsu dan Taijutsu, sekaligus menyembuhkan bagian tubuh yang terluka secara instan. Seperti halnya tiga sanin lama, yaitu Tsunade, Orochimaru, dan Jiraya, serta era baru dengan Naruto, Sakura, dan Sasuke, maka Sarada juga akan memiliki hewan kuchiyoshi legendaris. Tapi memang, masih perdebatan karena ada dua kuchiyoshi legendaris di keluarga Sarada. Yang pertama adalah Sasuke dengan Aoda dari Gua Ryuchi, dan yang kedua adalah Sakura dengan Katsuyu dari hutan Shikotsu. Tapi kami lebih condong Sarada akan memiliki kuchiyoshi Katsuyu, mengingat kuchiyoshi ular sudah dikuasai oleh Mitsuki. Selain itu, berhubungan dengan segel Biakugo juga, pastinya sembah dibelajar segel itu, Sarada juga akan menjadi kuchiyoshi partner dari Katsuyu. Inilah teknik yang belum ada uchiha satupun yang menguasainya secara murni. Madara pun menguasai teknik ini dengan mengambilnya dari Hashirama, dan menanamkannya pada sel Hashirama di tubuhnya. Kami rasa, Sarada tidak akan seperti Sasuke, yang hanya memiliki kuchiyoshi ular saja, tanpa mempelajari dengan mendalam di Gua Ryuchi. Sarada sepertinya akan belajar sage mode juga, di hutan Shikotsu, dan jika Sarada menguasainya, maka Sarada akan menjadi orang kedua yang diketahui sudah menguasai teknik sage mode hutan Shikotsu. Yang pertama kita tahu, dia adalah Hashirama. Itulah 10 kemampuan potensial Sarada di masa depan, yang membuat Sarada akan menjadi calon kuat Hokage ke-9 di masa depan. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komenternya di kolom komentar kami. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung channel ini sampai sekarang. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan ikuti kami di Instagram. Kami juga akan membacakan komentar teman-teman yang sudah diposting di video sebelumnya. Nah, kalau teman-teman mau komentarnya dibacakan di video selanjutnya, monggo dibuat komentar yang gokil ya di video ini. Kita mulai dari Anshari Saleh. One Heart buat Ndwe Lovers. One Heart juga buat Anshari Saleh. Mehdi MPG. Bang, kalau bisa mah jangan cuma bacain komentar, tapi ente berikan tanggapan atas komentar tersebut, pasti lebih seru. Siap agar Mehdi MPG udah dilakukan. Makasih banyak sarannya ya. Ilham Pras. Bang, gue mau komen, tapi bingung mau komen apa? Wkwkwkwkwk. Kalau bingung, komen aja. Abang Ndwe ganteng. M. 56 detik yang lalu, tumben. A2K Squad. Eh, lupa mau bilang apa? Wkwkwkwkwk. Bilang aja abang Ndwe ganteng. Kaplon L. Ryo. Min, bahas para KG dong? Sebenernya udah dibahas. Yang belum dibahas tinggal Hokage saja. Coba agar lihat lagi di video kami sebelumnya ya. Rian 04. Bang, nanti buat video bahas tentang bedanya Chidori sama Raiki Rikakashi ya. Salam, Mi Celor. Oke gan, nanti akan dibahas ya. Salam juga, Mi Tech Tech. Master Haikal. Hai Ndwe developers, semoga dibaca. Hai Master Haikal, sudah dibaca ya. Suta Ajus. Sukses terus ya, Min. Gue selalu nonton kok. Makasih, Suta Ajus. NMC Afterlife. Channel pembahasannya paling ditunggu-tunggu. Makasih banyak gan. EJ Fahrul Gaming. Instagram. Fahrulwijaya79. Wah promosi ya. Chandra Hardiatma. Emang udah pasti boroh kalah dan mati? Ya, belum pasti sih. Tapi itu baru prediksi kami doang gan. Riki Dimas. Apakah Sarada nanti akan menjadi Uchiha terkuat melewati ayahnya? Belum tahu juga, tapi kami rasa bisa jadi. Mugiwara no Luffy. Kaizoku Wani. Orewa. Naru. Kok jadi suaranya kayak Doraemon ya? Ya udahlah, gak apa-apalah. Segitu aja ya guys. Yang belum dibacakan, silahkan komentar di kolom di video ini. Yang gokil ya, biar kami bacakan. See you next time. childhood. Bye. 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 Terima kasih.